Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 3. Kami beranggotakan, saya Putri Prasetya Mahardiani, kelas 7E, AC26. Kami berasal dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi mengenai perubahan iklim. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini dulu ya. Terima kasih. Perubahan iklim berdampak sangat buruk bagi Indonesia. Tak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun terdampak oleh perubahan iklim. Contohnya di Filipina, Pulau Kecil Vanuatu di Pasifik Selatan, dan di susul temannya Tonga. Perubahan iklim membuat suhu di bumi bertambah. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Pembelian ekonomi dunia ini sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim berserta dampaknya yang akan terjadi jika tidak terkendali. Contoh-contoh dampaknya yaitu, Yang pertama, Indonesia akan mengalami lebih dari 3 kali gelombang panas yang memiliki intensitas sama atau lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010, di mana gelombang panas ekstrim ini terjadi di Rusia dan meneraskan 55.000 orang. Kejadian ini juga membunuh tanaman burung-burung. Yang kedua, meningkatnya kejadian kebakaran hutan ekstrim. Yang ketiga, meningkatnya risiko kekeringan dan banjir. Yang ketiga, yaitu empat, produksi beras dan kopi menurun. Sebuah penitian terbaru di Journal of Agriculture Meteorology menyebutkan bahwa suhu udara hujan berpengaruh besar terhadap panen padi kultivar jarang di Jawa Barat. Sedangkan, perubahan curah hujan diperkirakan akan menurunkan hasil kopi di Indonesia hingga 85 persen. Ada banyak dari berbagai pihak yang turut melawan perubahan iklim. Salah satunya adalah Paus Franciscus. Paus Franciscus berseru kepada dunia agar kita mengambil tindakan melawan perubahan iklim. Namun, banyak kelompok konservatif di Amerika Serikat merasa marah. Paus lebih baik mengurusi moral saja. Menurut mereka, tidak perlu berspekulasi dalam urusan keilmuan. Namun, seiring dengan debat perubahan iklim yang berkembang di tahun ini, sebagian besar orang akan menilai bahwa pesan Paus Franciscus bersifat mendesak. Kita memerlukan ilmu pengetahuan dan moralitas guna mengurangi risiko perubahan iklim terhadap planet bumi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun, pada kenyataannya, tingkat kerusakan lingkungan juga tinggi terjadi di Indonesia. Kerusakan lingkungan ini disengalir menyebabkan sejadinya perubahan iklim belakangan ini. Perubahan iklim dari Indonesia oleh olah dan aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, industrialisasi, dan olah aktivitas alam seperti pergeseran kontinen, ratusan gunung berapi, perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari, dan el nino. Perubahan iklim yang terjadi menyebabkan beberapa dampak seperti Seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu udara dengan laju yang lebih rendah dibandingkan subtropis wilayah. Wilayah selatan Indonesia mengalami penyuruan curah hujan, sedangkan wilayah utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Perubahan iklim yang tak menentu pun membuat kekeringan yang tak berkesudahan. Di beberapa tempat masih ada orang-orang yang masih percaya dengan tradisi. Salah satu tradisi yang dilakukan adalah melakukan ritual untuk mendatangkan hujan. Di Indonesia pun ada banyak loh tarian pemanggil hujan. Di antaranya adalah tarian suling dewa, tari gundala-gundala karo, dan masih banyak lagi. Selain di Indonesia, ada juga berbagai tarian pemanggil hujan dari berbagai negara. Seperti roket festival yang dilakukan masyarakat Thailand dan Laos. Puncak perayaan ini adalah meluncurkan roket besar yang terbuat dari bambu. Konon, roket yang diluncurkan ke langit ini menjadi alat untuk membuju dewa hujan, dan payat thang agar menurunkan hujan tepat waktu. Ritual pemanggil hujan di Amerika pun tak kalah unik dan menarik loh. Tradisi yang disebut The Native American Rain Dance. Ritual ini dapat dilakukan oleh semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, dengan menggunakan kostum khusus. Tradisi ini biasa dilakukan pada bulan Agustus yang merupakan bulan paling kering. Ada juga ritual yang cukup ekstrim dari Meksiko, yaitu berkelahi sampai berdarah. Perempuan mahuat terbiasa berbulat hingga berdarah-darah. Darah peserta akan dikumpulkan dalam ember untuk disiramkan ke tanaman. Indonesia dan juga dunia telah mengalami berbagai dampak dari perubahan iklim, di mana masa mendatang nanti akan ada lebih banyak dampak-dampak dari perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya didasarkan oleh manusia, atau tidak hanya pada fisik, tapi juga mental manusia, namun juga oleh tanaman dan juga hewan. Kerusakan lingkungan yang juga tinggi terjadi dapat memicu atau menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang membuat pemanasan global. Untuk itu, kita perlu melakukan berbagai hal untuk menjaga terjadinya perubahan iklim yang bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi 2. Mulai menanam pohon di sekitar rumah 3. Membeli barang hemat energi 4. Menerapkan reduce, reuse, recycle, dan masih banyak lagi Marilah kita ambil bagian untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim bila kamu turut berperan untuk mengatas perubahan iklim meskipun hanya sedikit tentunya akan sangat membantu untuk membuat bumi ini menjadi lebih nyaman kembali Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe-nya ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya